Laga Persib lawan Persikabo berjalan ketat seru. Bertandang ke markas Persikabo, Persib membawa skuad terbaiknya, hanya Irianto yang tak diboyong ke Bali dikarenakan mengalami cedera. Di laga malam ini, Bojan menurunkan formasi andalanya 4-4-2, duet back jangkarnik Alberto menjadi pilar penting di lini belakang. Di back sayap kanan ada Hen Hen, di kiri ada Rezaldi, sementara di tengah ada Klok dan Deddy. Sayap kanan masih milik Ciro Alves dan di kiri ada Rian Kurnia, dan di lini depan ada duet Beltram dan David. Sejak peluit dibunyikan, Persib langsung tampil menekan, pergerakan Klok dan Deddy Krosnandar menjadi andalan di lini tengah dalam mengalirkan bola ke berbagai sektor lini. Dan benar saja, gol keunggulan akhirnya lahir dari titik penalti melalui David Da Silva di menit kedua. Berawal dari umpan terobosan Klok, David Da Silva berhasil lolos dari jebakan offside dan mencoba mengecoh keeper Persikabo, namun keeper Trisna harus menghentikannya dengan pelanggaran, dan wasit pun menunjuk titik putih penalti. David yang ditunjuk sebagai Algojo berhasil mengeksekusinya menjadi gol, skor pun berubah menjadi 1-0. Tertinggal 1-0 Persikabo mulai meningkatkan intensitas serangan, dan betul saja peluang bertubi-tubi didapatkan Persikabo melalui Dimas Derajat, namun Kevin Ray di malam ini bisa meredamnya. Persib tak diam, sektor Ciro Alves menjadi paling sering dalam membongkar pertahanan Persikabo, namun masih bisa diantisipasi Franky Misa. Di menit ke-37 Persib harus bermain 10 orang setelah Deddy Kusnandar diusir wasit karena menerima kartu kuning kedua, Dado melanggar keras penyerang Persikabo sehingga wasit tak beri ampun berin kartu merah. Keluarnya Deddy Kusnandar permainan Persib terlihat lebih bertahan, Persikabo sepenuhnya menguasai pertandingan. Hingga menit ke-45 tidak ada gol tercipta, Persib unggul 1-0 di babak pertama. Jika hasil ini bertahan sampai akhir, maka Persib semakin kokoh di posisi kedua klasmen sementara Liga 1, dengan 54 poin. Ulasan pertandingan selengkapnya, akan diulas di konten berikutnya. Berita lainnya Sebelum laga, rekat Nick untuk bisa terus mempertahankan tren positif. Tiga kemenangan beruntun Persib menjadi modal positif mempertahankan posisi klasmen di urutan kedua klasmen Liga 1 2023-2024 di Pekan ke-28. Seperti yang dikatakan Nick, Persib akan fokus memenangkan pertandingan lawan Persikabo malam ini. Seperti yang pelatih sudah katakan, menurut saya, yang terpenting adalah kami selalu berjuang untuk mendapatkan tiga poin, tegas Kuipers. Ia mengatakan, Persib jangan sampai tersalip pesaing, maka dari itu ingin penting bagi tim untuk terus menjaga tren positif. Penting bagi kami karena ini sudah memasuki tahap akhir dari Liga dan kami harus mendapat poin penuh untuk tetap berada di empat besar. Jadi ini menjadi motivasi untuk pertandingan besok demi mendapatkan tiga poin dan melanjutkannya pada laga berikutnya, ujarnya. Setelah laga lawan Persikabo, dua pemain Persib Bandung, Edo Febriansah dan Mark Klopp akan segera meninggalkan tim demi memperkuat tim Nas Indonesia untuk persiapan babak kualifikasi Piala Dunia 2016 lawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojanhoda pun mengaku siap melepas dua pemain andalannya itu. Namun, untuk saat ini diakui Bojanhoda hanya Edo Febriansah yang benar-benar siap, sedang Mark Klopp masih diragukan. Edo Febriansah tidak ada masalah, dia akan pergi dan gabung tim Nas Indonesia. Hanya Mark Klopp yang sedang dalam kondisi sulit karena cedera yang dialaminya, jelas Bojan. Jadi kami harus melihat kondisi Mark Klopp dan melakukan MRI bersama dokter. karena dia selalu menggunakan penahan sakit dan ini jadi kendala baginya. Tapi untuk Edo tidak ada masalah. Lanjut Bojan.